Donasi dakwah multimedia Nidaussalam Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam Kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in al-Nawawiyyah Dan kita masuk di hadis yang ke-39 Pembahasan tentang Maafnya Allah Ta'ala yang sangat luas Alimamunawawirahimu Allah Ta'ala beliau berkata Anibni Abbasin radiyallahu anhumma Anna Rasulullah yusallallahu alaihi wasallam maqula Dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna allaha tajawazali anhummati al-khoto'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi Sesungguhnya Allah Ta'ala Memaafkan Untukku bagi umatku al-khoto'ah Kekeliruan wa nisyana wa nisyana wa mastukrihu alaihi Dan ketika mereka dipaksa Hadithun Hasanun ruwahu ibnu majah wal bayi haqi wal bayi ruma Hadith Hasan dikeluarkan oleh Imam bin wajah Imam bayi haqi dan yang lainnya Di dalam hadith ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah telah memaafkan untuk umatnya Nabi Muhammad Ketika mereka jatuh dalam Al-khoto'ah Kesalahan wa nisyan Kelupaan wa mastukrihu alaihi Kemudian dipaksa Berarti ada tiga perkara Dimana ketika ada seorang muslim mereka berbuat Maka Allah itu akan memaafkan mereka Dan ini semua Yaitu kalau kita perhatikan ini Semuanya menjelaskan kepada kita akan Luasnya rahmat Allah Ta'ala Allah itu sangat memaaf Allah itu penyayang Allah itu rahmatnya luas Sampai rahmatnya Allah itu lebih dominan daripada kemurgaan Allah Ta'ala Inna rahmati sabagotu khotobi Rahmatku itu mengalahkan kemurgaanku Dan tiga perkara ini Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala Dalam Al-Quran Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran Dan Rasulullah SAW itu hanya menguatkan Sehingga tiga perkara itu semuanya sudah ada Penyebutannya dalam Al-Quran Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 286 Dalam doa kita Dan itu surat Di dalam Al-Baqarah itu termasuk ayat terakhir Hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Yaitu kita berdoa Tuhanku Janganlah engkau menghadap kami ketika kami lupa Dan ketika kami keliru Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat kelima Tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian keliru di dalamnya Ketika kalian itu keliru Tetapi dosa itu bagi orang yang disengaja oleh hati Ketika hati itu sengaja Rasulullah SAW beliau juga bersabda Ketika Rasulullah menjelaskan tentang seorang hakim Seorang kodi Seorang hakim di pengadilan Rasulullah bersabda Kalau seorang hakim mereka beristihad Dan pendapatnya itu benar Maka dia mendapatkan dua pa'ala Dan ketika dia itu beristihad Dan keliru Yaitu khotoh keliru Dia mendapatkan satu pa'ala Sampai Al-Imam Al-Basri Rahimullah Ta'ala Beliau mengatakan Ketika menjelaskan hadis ini Ketika seorang hakim beristihad Benar istihadnya mendapatkan dua pa'ala Kalau keliru Mendapatkan satu pa'ala Al-Hasan Al-Basri Beliau mengatakan Jika bukan karena Allah menyebut Di dalam Al-Quran Tentang perkara dua orang Ada dua orang Nabi Allah sebutkan di dalam Al-Quran Ketika mereka itu berselisih pandangan Yaitu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman Mereka itu berselisih pandangan Ada yang benar pendapatnya Ada yang keliru Tapi semuanya dipuji Semuanya Allah Ta'ala Maka boleh mengatakan Jika bukan karena kejadian Kisah dua orang Nabi Berselisih pandangan Dan semuanya dipuji Semuanya Allah Ta'ala Bicaya Semua hakim pengadilan itu Semuanya binasa Fa'innahu Athna'ala hadha bi'ilmihi Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu Memuji Nabi Sik'a Dengan ilmunya yang benar Wa'adzara hadha bi'jtihadi Dan Allah Memaafkan kepada Nabi B Karena dia itu telah Berjuang untuk istihad Walaupun keliru istihadnya Yaitu Allah Ta'ala berfirman Menceritakan kisahnya Di dalam surat Al-Ambiyah Ayat 78 Menceritakan tentang Nabi Dawud Dan Nabi Sulaiman Allah Ta'ala berfirman Wa Dawuda wa Sulaimana Itiyahkumani filharti Dan ingat cerita Nabi Dawud Dan Nabi Sulaiman Ketika mereka berdua Berhukum Menghukum tentang Kasus Tanaman Yaitu Ladang Ketika Ada salah satu Kambingnya orang Masuk dalam ladang Dan kami itu Sangat tahu Tentang hukum yang benar Dan kami lebih memahamkan Nabi Sulaiman Kami berikan pemahaman Yang kuat kepada Nabi Sulaiman Dan semuanya Kami berikan Hikmah Kebijaksanaan Dan ilmu Dan kami Tundukkan kepada Nabi Dawud Gunung Yang terus Bertasbih Dan burung-burung Dan kami itu Akan mengerjakan Jadi kasusnya itu Kejadiannya itu Ada orang Dia itu punya ladang Di ladang itu Sudah ditanami Tanaman Kemudian tiba-tiba Datang Kambing Milik orang lain Masuk dalam ladang itu Dan merusak Tanamannya itu Akhirnya Dua orang ini Bertikai Mereka itu Pemilik ladang Menuntut kepada Pemilik kambing Untuk mengganti Akhirnya Mereka berdua itu Datang ke Nabi Dawud Nabi Dawud sebagai Raja Dan Nabi Di sampingnya Ada putranya Nabi Sulaiman Ketika mendapatkan Kasus ini Maka Nabi Dawud itu Pendapatnya Kambingnya Yang merusak Diberikan kepada Pemilik kebun Pemilik ladang Sehingga Orang yang punya kambing Harus memberikan Kambing kepada Pemilik ladang Pendapat ini Dibantah sama putranya Nabi Sulaiman Dia mengatakan Wai Bapakku Tidak seperti itu Pendapat yang bijak Akhirnya ditanya Kalau pendapat kamu apa Maka boleh mengatakan Kalau pendapat saya Kebunnya itu Ditaruh di tempat Orang yang Kambingnya itu Taruh di tempat Yang punya kebun Digunakan untuk Bekerja Menanam kembali Nanti kalau sudah selesai Tanaman itu pulih lagi Kembali lagi Maka nanti Binatangnya Dikembalikan kepada Pemiliknya Rupanya Pendapat Nabi Sulaiman Itu yang paling bijak Sehingga Allah puji Pendapat Nabi Sulaiman Karena ilmunya Ilmunya Sehingga Allah Hassan Al-Basri Jika bukan karena Kisah Nabi Sulaiman Dan Daud Ini saya Kita anggap Semua Hakim Di pengadilan itu Semuanya Binasa semua Kenapa? Karena mereka itu Berhukum Ada kalanya Hukum mereka itu Benar Ada kalanya Hukum mereka itu Keliru Karena bukti-buktinya Tidak jelas Tetapi semuanya Dibuji Sama Allah Ta'ala Sedangkan Masalah yang ketiga Yaitu Tadi kita sebutkan Yaitu Yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala Itu karena lupa Kita lupa Atau kita itu Keliru Kemudian yang ketiga Atau kita itu Dipaksa Sedangkan Dipaksa Itu juga Allah Ta'ala sebutkan Juga dalam Al-Quran Dalam surat An-Nahl Ayat 106 Siapa yang Kufur kepada Allah Setelah dia beriman Dalam kondisi hatinya Masih tegak Di atas keimanan Maka hukumnya Tidak ada masalah Hukumnya Pulih Nah jadi Berarti ada tiga perkara Dimana kalau kita itu Berbuat keliru Kita itu Berbuat kekeliruan Kesalahan Karena tiga perkara ini Maka Allah itu Maafkan Allah itu maafkan Yaitu ketika kita itu Lupa Atau kita tidak Sengaja Atau kita itu Dipaksa Kemudian disini Kita akan membahas Disebutkan oleh Iman Menurut Jab Bagus sekali Tetapi ini nanti Masuk Hampir semua Pembahasan fikir Dan ini menunjukkan Pentingnya memang Kita itu Kembali ke Pemahaman Ulama Karena nanti Banyak masalah Masalah itu Yang tidak ada Di Al-Quran Dan Sunnah Dan ulama-ulama Kita itu Biasa Mereka itu Sering Menyebutkan Masalah ini Pendapat si A Seperti ini Pendapat si B Seperti ini Terkadang Mereka itu Tidak menyebutkan Darin Dan penting sekali Baik kita nanti Akan tergambar Nanti Tentang Madzab Kita itu Kembali kepada Madzab Di dalam Memahami agama Ini Kitab yang ditulis Sama Imam Ibn Rojab Al-Hambali Ibn Rojab itu Hambali Beliau Madzabnya Hambali Tetapi nanti Dalam beberapa Masalah Terkadang Beliau itu Lebih cenderung Kepada pendapat Madzab yang lain Tetapi Penting sekali Kita itu Kembali kepada Pemahaman Ulama Kalau kita Kembali langsung Kepada Al-Quran Dan Sunnah Yaitu Penting Bagus Tetapi Semuanya Harus butuh Perangkat Harus butuh Perangkat Jadi kita Tidak bisa Langsung Kembali ke Al-Quran Dan Sunnah Itu Tidak bisa Kita butuh Buahnya Perangkat Kita butuh Bahasa Arab Kita butuh Ilmu Ulumul Quran Kita butuh Usul Fikir Kita butuh Buahnya Sekali Perangkat Maka Terkadang Ulama-ulama Kita itu Mereka itu Sering menyebutkan Akwal ulama Saja Dalam Masalah itu Tanpa Menyebutkan Dalilnya Tanpa Menyebutkan Pendapat Yang rocih Kenapa? Karena Dalil Dan pendapat Yang rocih Itu Tidak mudah Tidak mudah Itu berat sekali Fase yang Sangat berat Disini Saya akan Menyebutkan Cuma Menyebutkan Saja Apa yang disebutkan Sama Imam Mirrojab Al-Hambali Beliau muridnya Syekhul Islam Semuanya Madhabnya Hambali Syekhul Islam Hambali Beliau juga Hambali Dan biasa Ulama-ulama Kita itu Terkadang Satu keluarga Itu Beda Madhab itu Biasa Beda Madhab itu Biasa Termasuk Muridnya Syekhul Islam Kan Imam Mugafir Imam Zahabi Termasuk Muridnya Imam Mugafir Imam Zahabi Syafi'i Syekhul Islam Hambali Dan itu Biasa Terkadang Murid Guru Beda Pendapat Itu Biasa Kalau Zeman Juli Itu Mereka Saling Toleransi Kenapa? Karena Ketinggian Ilmu Mereka Cuma Kalau Kita Itu Karena Lemahnya Ilmu Kita Rendahnya Ilmu Kita Itu Biasanya Orang Itu Kalau Ilmunya Itu Sedikit Sekali Khilaf Itu Sudah Cekcok Ribut Saling Tahrir Mentahir Kenapa? Karena Rendahnya Ilmu Kita Ulama Ulama Kita Itu Ilmunya Masya Allah Mereka Dan Mereka Berbeda Pendapat Dan Khilaf Kuat Sekali Tapi Mereka Itu Masih Saling Menjaga Dan Saling Menghormati Disini Saya akan Menyebutkan Karena Beliau Menyebutkan Banyak Sekali Masail Imam Menyebutkan Akwal Ulama Termasuk Akwal Imam Ahmad Bin Hanbal Tapi Terkadang Beliau Tidak Menyebutkan Danil Tapi Bagus Supaya Kita Tergambar Bagaimana Fikihnya Parulama Itu Kayak Apa Beliau Mengatakan Kata Beliau Saya Bacakan Ucapan Beliau Dalam Membicarakan Hadis Ini Kami Akan Membagi Menjadi Dua Pasal Pasal Yang Pertama Hukum Al Khotok Dan Nisyan Khotok Itu Tidak Kesengaja Nisyan Itu Lupa Ini Fasal Yang Pertama Nanti Masailnya Apa Saja Contoh Contoh Dalam Fikih Kemudian Yang kedua Yang kedua Tentang Hukum Paksaan Kalau Kita Itu Dipaksa Boleh Mengatakan Al Fasal Yang pertama Filkhoto'i Wanisyan Pembahasan Tentang Khotok Ketidaksengajaan Wanisyan Dan Lupa Beliau Mengatakan Al Khotok Khotok Itu Apa Khotok Yaitu Keliru Atau Tidak Sengaja Itu Apa Al Khotok Itu Apa Khotok Itu Seseorang Dia Ingin Mengamalkan Perbuatan A Ketika Dia Menjalankan Rupanya Dia Itu Jatuh Kepada Perbuatan B Tanpa Sengaja Padahal Dia itu Menginginkan Dalam hatinya Itu Mengamalkan A Tapi Ketika Dipraktekan Dia itu Malah Jatuh Kepada Perbuatan B Itu Yang Dinamakan Dengan Al Khotok Sehingga Yang Terjadi Dalam Amal Dia Itu Tidak Disengaja Dia Tidak Mengajah Karena Dia itu Pengennya Ngamalkan Ini Cuma Malah Yang Terjadi Itu Yang Itu Namanya Dinamakan Dengan Al Khotok Itu Keliru Atau Tidak Sengaja Contohnya Itu Ayak Sida Kotla Kafir Contohnya Misalkan Beliau Katakan Contohnya Dia itu Pengen Membunuh Orang Kafir Dengan Cara Misalkan Kelimpar Anak Panah Tapi Rupanya Anak Panah Itu Nyasar Tidak Kena Orang Kafir Nyasar Akhirnya Kena Orang Muslim Dan Mati Orang Sin Apakah Apakah Dia itu Dinamakan Pembunuh Orang Muslim Dia Katakan Ini Khotok Tidak Sengaja Dia itu Kenapa Karena Dia itu Pengen Membunuh Orang Kafir Dia itu Pengen Memanah Burung Tetapi Malah Anak Panah Yang Meleset Kena Orang Muslim Ini Dinamakan Dengan Al Khotok Wanisyan Sedangkan Lupa Apa Itu Lupa Itu Orang Dia itu Tahu Sesuatu Tahu Sesuatu Hukumnya Ini Ini Tapi Ketika Mengamalkan Ilmunya Itu Hilang Yaitu Ilmunya Itu Teluputkan Dia Tahu Enggak Ilmunya Mas Lin Tahu Dia Itu Tapi Ketika Mengamalkan Ilmunya Itu Teluputkan Nah Orang Seperti Ini Dinamakan Dengan Orang Yang Lupa Yaitu Ketika Mengamalkan Itu Lupa Kenapa Sebelumnya Dia Sudah Punya Ilmu Setelah Itu Boleh Mengatakan Dua-duanya Baik Yang Khotok Atau Yang Nisyan Semuanya Dimaafkan Oleh Allah Ta'ala Bima Nahu La Ikhma Fihi Maksudnya Dimaafkan Allah Itu Memaafkan Al-Khotok Nisyan Dan dipaksa Maksudnya Khotok dan Nisyan Maksudnya Maksudnya apa Orang itu Tidak Berdosa Urusan Hari Kiamat Tapi Faham Di Sini Setelah itu Tidak 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 Berdosa Maksudnya Ketika Dosanya Dicabut Bukan Berarti Hukmun Dunia Itu Tidak Berlaku Jadi Ketika Ada Orang Misalkan Saya Mengamalkan Sesuatu Karena Lupa Maka Allah Itu Memaafkan Maksudnya Memaafkan Itu Apa Allah Mencabut Dosa Sehingga Orang Itu Tidak Berdosa Tapi Bukan Berarti Hukumnya Konsekuensi Dari Perbuatannya Itu Tidak Walaupun Tidak Berdosa Bukan Berarti Apa Kalau Saya Mengamalkan Sesuatu Karena Keliru Atau Karena Lupa Berarti Saya Tidak Konsekuensi Saya Tidak Kamu Tidak Berdosa Tapi Bukan Berarti Tidak Ada Konsekuensinya Konsekuensinya Ada Hukumnya Ada Seperti Tadi Misalkan Orang Membunuh Seseorang Khotop Sebenarnya Dia Itu Mau Mana Burung Meleset Sampai Ke Orang Dosa Tidak Orang Itu Tidak Berdosa Karena Tidak Ada Kesengajaan Pertanyaan Tapi Konsekuensinya Ada Tidak Ada Denda Harus Dibayarkan Harus Denda Itu Dibayarkan Sehingga Konsekuensinya Itu Ada Bukan Berarti Misalkan Saya Karena Tidak Sengaja Bunuh Orang Tetap Ada Konsekuensinya Maka Hukum Di dunia Itu Tetap Berjalan Walaupun Di hari Kiamat Orang Itu Tidak Setelah Itu Nanti Beliau Menyebutkan Banyak Sekali Contoh Beliau Katakan Kama Annaman Nasyal Wudu'ah Contoh Bagaimana Ketika Ada Orang Dia Itu Lupa Berwudu Dan Dia Sholat Mengira Dia Itu Suci Maka Sholat Sholat Dia Dalam Kondisi Tidak Bersuci Tidak Berdosa Dia Tidak Berdosa Kalau Sengaja Dosa Besar Bahkan Bisa Kafir Orang Misalkan Dia Itu Tidak Berwudu Sengaja Sholat Maka Itu Dosa Besar Bahkan Terkadang Nanti Kata Berolama Bisa Jatuh Kepada Kafir Karena Dia Istizah Bidin Dia Mempermainkan Agama Tapi Kalau Dia Itu Lupa Kalau Dia Itu Batal Maka Dia Itu Tidak Berdosa Setelah Belum Berdosa Setelah Berjalan Waktu Dia Ingat Oh Saya Tadi Sholat Itu Belum Berwudu Saya Terus Bagaimana Ketika Dia Ingat Kalau Dia Itu Belum Berwudu Maka Wajib Dia Itu Mengulangi Sholat Kecuali Kalau Berjalan Sampai Setahun Dua Tahun Tidak Ingat Gak Gak Apa Gitu Yang Jadi Masalah Itu Kalau Dia Ingat Dia Oh Sayang Sholat Ini Belum Berwudu Maka Dia Wajib Mengulangi Berarti Ada Hukum Ada Konsum Cukul Lagi Laut Tarokat Tasmiyata Alal Alal Wudu Ini Sianat Jika Ada Orang Meninggalkan Tasmiyata Tasmiyata Ketika Berwudu Nisyanan Karena Lupa Wakul Nabi Wujubi Belum Mengatakan Dan Pendapat Kami Kalau Pendapat Kami Yaitu Dalam Matab Hambali Kalau Kami Mengatakan Baca Tasmiyata Wajib Bagi Kami Yang Mengatakan Tasmiyata Wajib Kemudian Ada Orang Wudu Tidak Baca Tasmiyata Bismillah Terus Apa Hukumnya Itu Kecuali Kalau Orang Yang Mengatakan Tasmiyata Itu Tidak Wajib Seperti Matab Syafi'i Kalau Yang Mengatakan Tidak Wajib Yang Mengatakan Sunnah Selesai Tidak Masalah Tapi Kalau Kita Katakan Wajib Apakah Wajib Bagi Orang Itu Untuk Berwudu Dalam Masalah Ini Yaitu Masalah Orang Dia Berwudu Lupa Baca Tasmiyata Apakah Dia Itu Ngulangi Wudunya Atau Tidak Walaupun Kita Katakan Wajib Maka Imam Ahmad Sendiri Punya Dua Riwayat Riwayat Yang Pertama Harus Ngulangi Riwayat Yang Kedua Tidak Siapa Itu Imam Ahmad Imam Ahmad Saja Itu Kalau Kita Mendapatkan Nanti Ini Nanti Saya akan Sebutkan Banyak Sekali Di Imam Ahmad Itu Orang Yang Paling Hati Hati Sehingga Terkadang Ada Satu Masalah Beliau Punya Lima Pendapat Pendapat Yang Paling Muhtama Dimana Nanti Murid-muridnya Mencari Pendapat Yang Paling Muhtama Dalam Madhab Hambal Itu Apa Kenapa Saking Hati-hatinya Beliau Oleh itu Sering Saya Sebutkan Kalau Zaman Dulu Itu Ulama Itu Sangat Takut Bicara Masalah Agama Sangat Takut Sampai Haram Saja Mereka Tidak Berani Ingat Haram Biasanya Kalau Mereka Ditanya Masra Ini Apa Hukumnya Makruh Nah Nanti Murid-muridnya Imam Ahmad Mereka Meneliti Makruh Itu Maksudnya Apa Akhirnya Ulama Ulama Usul Fikir Itu Nanti Membagi Ulama Salaf Itu Kalau Mengatakan Makruh Itu Ada Dua Yang Mereka Inginkan Ada Karohi Tahrim Makruh Tapi Yang Diinginkan Hukumnya Haram Kemudian Ada Makruh Tapi Yang Diinginkan Hukumnya Makruh Saya Kita Dianjurkan Untuk Ditinggalkan Makruh Kenapa Kok Mengatakan Makruh Karena Dahlirnya Nggak Jelas Walaupun Yang Dinginkan Itu Haram Tapi Belum Enggak Berani Mengatakan Haram Terang Terangan Kenapa Karena Ancaman Mengatakan Halal Haram Itu Itu Dosa Besar Mengatakan Halal Haram Itu Dosa Besar Kalau Kita Itu Bicara Karena Hwa Nafsu Itu Dosa Besar Dosanya Dibawah Kesirikan Jadi Gak Main Itu Itu Kenapa Ini Fahami Ini Sering Saya Sebutkan Juga Kenapa Kalau Ulama Ulama Salaf Itu Sering Mengatakan Ini Fikih Syafi'i Itu Disebatkan Kepada Dirinya Saya Syafi'i Saya Memiliki Pemahaman Agama Saya Disebatkan Pemahaman Itu Kepada Diri Saya Pribadi Anda Namanya Fikih Syafi'i Fikih Hambali Maliki Hanafi Jarang Mereka Mengatakan Ini Fikih Islam Kenapa Karena Kalau Pemahaman Saya Bisa Benar Bisa Keliru Ya Fahami Ya Sehingga Ketika Mengatakan Ini Fikih Syafi'i Yaitu Pemahaman Agamanya Imam Syafi'i Yang Mana Pemahaman Imam Syafi'i Itu Bisa Benar Bisa Keliru Tapi Kalau Kita Ini Hukum Islam Seperti Ini Hukum Islam Itu Pasti Benar Karena Islam Itu Enggak Mungkin Keliru Tapi Kalau Pendapat Pribadi Kita Itu Bisa Benar Bisa Keliru Maka Itu Ulama Ulama Syafi'i Hati-hati Mereka Sembarangan Bicara Maslah Agama Beda Dengan Ulama Ulama Sekarang Itu Yang Mereka Berani Langsung Mengatakan Ini Fikul Kitab Wa Sunnah Fikih Al-Quran Dan Sunnah Padahal Masalah Kita Perlu Merojekan Apa Yang Kita Rojekan Belum Tentu Yang Diinginkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Dan Rasulullah Dalam Hadisnya Itu Belum Tentu Sehingga Mereka Itu Hati-hati Kemudian Masalah Berikutnya Contohnya Bagaimana Kalau Ada Orang Dia Itu Lupa Membaca Tasmiah Ketika Menyembelah Apa Hukumnya Itu Sembelahnya Itu Hukumnya Apa Fihi Anhu Riwayatan Imam Ahmad Punya Dua Riwayat Tadi Yang Pertama Tadi Sebutkan Tadi Sebelumnya Itu Dua Riwayat Mana Yang Rojek Imran Rojek Tidak Merojekan Belum Cuma Menyebutkan Ada Dua Riwayat Dari Imam Ahmad Padahal Belum Ulama Besar Tapi Biasa Ulama Salaf Itu Seperti Itu Kenapa Untuk Sampai Merojekan Itu Tidak Mudah Karena Kalau Merojekan Itu Berarti Ilmu Kitab Lebih Tinggi Daripada Imam Ahmad Oh Dari Dua Riwayat Yang Paling Benar Yang Ini Berarti Kita Kayak Pemain Bola Itu Ada Hakimnya Itu Enggak Mudah Itu Harus Kita Pinter Beda Kalau Supporter Ngomong Saja Mereka Bisa Main Bola Tapi Bisa Nyalakan Pemain Bola Top Top Supporter Tapi Kalau Hakim Enggak Jadi Boleh Mengatakan Orang Yang Lupa Membaca Bismillah Ketika Menyembelih Apa Hukumnya Kalau Pendapatnya Imam Ahmad Ada Dua Riwayat Tapi Kata Beliau Mayoritas Ahli Fikih Mayoritas Itu Bukan Hanya Di Madhab Hambali Saja Tapi Di Semua Mereka Mengatakan Boleh Dimakan Boleh Dimakan Yaitu Sembelihan Yang Lupa Dibacakan Bismillah Karena Lupa Maka Boleh Dimakan Jauh Lagi Jika Ada Orang Meninggalkan Solat Karena Lupa Setelah Berjalan Waktu Kemudian Dia Itu Ingat Maka Dia Wajib Untuk Mengkotok Dia Wajib Untuk Mengkotok Sebagaimana Allah Telah Berfirman Rasulullah Bersabda Siapa Yang Tidur Sampai Tidak Solat Atau Lupa Maka Dia Solat Ketika Dia Itu Ingat Tidak Ada Denda Bagi Orang Itu Kecuali Itu Yaitu Kecuali Solat Contoh Yang lain Berikutnya Jika Ada Orang Solat Dia Itu Membawa Najis Bajunya Najis Sepatunya Najis Ketika Solat Pake Sepatu Atau Sandal Dan Najis Itu Nggak Dimaafkan Maksudnya Nggak Dimaafkan Itu Jelas Najis Yang Dimaafkan Itu Seperti Misalkan Lalat Barusan Hinggap Dikotoran Setelah Itu Lalat Hinggap Dikita Bawa Najis Tapi Najis Nggak Kelihatan Maka Kita Dimaafkan Tapi Kalau Najis Nggak Dimaafkan Jelas Itu Najis Jelas Kemudian Dia Itu Ingat Tahu Ada Najis Ketika Selisih Solat Atau Di Tengah Tengah Solat Baru Tahu Dia Di Tengah Tengah Kemudian Dia Menyingkirkan Yang Ada Najis Pertanyaan Dia Itu Ngulangi Solatnya Atau Tidak Dia Ngulangi Solatnya Atau Tidak Dalam Masalah Ini Ulama Terbagi Menjadi Dua Pendapat Jadi Kalau Nanti Kalau kita Belajar Namanya Kalau kita Belajar Itu Dinamakan Nanti Madkhol Fi Ilmil Fiqih Yaitu Ada Namanya Madkhol Madkhol Itu Muqaddimah Untuk Memahami Fiqih Ada Namanya Kalau kita Mau Melajari Fiqih Shafi'i Berarti Nanti Ada Madkhol Ada Kata-kata Kunci Ulama Ulama Dalam Fiqih Shafi'i Itu Apa Contohnya Misalkan Gini Kalau Ulama Mengatakan Di Fiqih Hambali Itu Riwayat Berarti Kalau Riwayat Itu Pendapat Imam Ahmad Kalau Koul Misalkan Ada Koul Berarti Koulnya Itu Dalam Madkhol Hambali Dan Madkhol Yang lain Kalau Mereka Mengatakan Wajah Wajah Itu Berarti Ini Bukan Imam Ahmad Tapi Murid-murid Imam Ahmad Itu Nanti Yang Paling Bagus Keidah Itu Imam Nawawi Dalam Kitab Majmuk Syar Muadzab Itu Ngasih Kunci-kunci Sehingga Mereka Faham Nanti Kalau Kita Baca Oh Ini Pendapat Memsyafi'i Oh Ini Pendapat Di bawah Memsyafi'i Oh Ini Pendapat Madkhol Yang lain Karena Ada Kunci-kunci Kata-kata Itu Dalam Masalah Ini Orang Yang Sholat Dia Bawa Najis Dia Tahu Najisnya Ketika Selisih Sholat Atau Di Tengah Tengah Kemudian Najisnya Disingkirkan Bagaimana Hukumnya Maka Disini Ada Dua Pendapat Dua Pendapat Ulama Ini Huma Riwayatani An Ahmad Semuanya Itu Juga Riwayatnya Imam Ahmad Itu Maksud Ada yang Mengatakan Sah Imam Ahmad Juga Pendapat Seperti Itu Ada yang Mengatakan Harus Ulangi Ulama Seperti Imam Ahmad Juga Pendapatnya Ada Riwayatnya Seperti Itu Dan Telah Diriwayatkan Rasulullah Bahwasanya Beliau Melepas Kedua Sandal Beliau Ketika Sholat Dan Beliau Menyempurnakan Sholatnya Setelah Rasulullah Mengatakan Inna Jibril Akbaroni Anna Fihima Adha Malaikat Jibril Telah Mengabarkan Kepada Saya Bahwa Di Dalamnya Itu Ada Sandalnya Itu Ada Kotoran Dan Rasulullah Tidak Mengulangi Sholatnya Contohnya Berikutnya Bagaimana Hukum Orang Yang Dia itu Ngomong Dalam Sholat Karena Lupa Karena Lupa Kalau Dia itu Sedang Sholat Fafi Butulani Sholatihi Bidhalika Qaulan Masyuron Maka Masalah Ini Apakah Batal Sholatnya Atau Tidak Maka Ada Dua Pendapat Ulama Yang Paling Masyur Huma Riwayat An Ahmad Dan Dua Pendapat Ini Imam Ahmad Juga Punya Riwayat Semua Itu Pendapatnya Dalam Yang lain Belum Adakan Batal Yang lain Belum Adakan Tidak Batal Tapi Kalau Madhab Imam Shafi Belum Menyebutkan Pendapat Imam Shafi Solatnya Tidak Batal Karena Lupa Ngomong Itu Kalau Pendapat Imam Shafi Tidak Batal Kalau Imam Ahmad Punya Dua Pendapat Punya Riwayat Contoh Yang Berikutnya Bagaimana Kalau Ada Orang Dia Puasa Kemudian Makan Ketika Puasa Dalam Kondisi Lupa Pendapat Mayoritas Parulama Puasanya Tidak Batal Amalan Bikulihi Sallallahu Karena Sesungguhnya Allah Yang Memberikan Makanan Dan Minuman Kepadanya Tapi Kalau Imam Malik Kalau Imam Malik Itu Tadi Kita Sebutkan Jumhur Jumhur Mengatakan Tidak Ada Masalah Yaitu Puasanya Tidak Batal Dan Tidak Ada Kotok Bagi Dia Tapi Kalau Imam Malik Dia Wajib Mengkotok Mengulangi Puasanya Kata Beliau Karena Kalau Imam Malik Itu Beliau Mengatakan Dia Itu Ibaratnya Kayak Orang Lupa Solat Tapi Kalau Jumhur Membantah Pendapat Imam Malik Mengatakan Dia Sudah Meniatkan Puasa Tetapi Dia Sudah Puasa Sudah Meniatkan Puasa Kemudian Dia Mengamalkan Pembatal Puasa Karena Lupa Kalau Ini Dimaafkan Beda Dengan Orang Yang Lupa Solat Kalau Lupa Solat Dia Belum Mengerjakan Solat Sehingga Dia Harus Mengulangi Solat Jangan Mengkotok Kalau Kasus Ini Berbeda Contoh Yang Berikutnya Walau Jama'an Nasiyan Kalau Ada Orang Dia Puasa Kemudian Jima Hubungan Intim Sama Istrinya Lupa Kalau Dia Itu Puasa Hukumnya Itu Samakan Dengan Orang Yang Lupa Makan Atau Tidak Kalau Lupa Makan Itu Kan Hadisnya Ada Tapi Kalau Lupa Jima Itu Tidak Ada Bisa Bisa Nggak Disamakan Kalau Disamakan Itu Berarti Dikiaskan Fihi Qaulan Disini Ada Dua Pendapat Ulama Ahaduhuma Wahual Masyur An Ahmad Pendapat Yang Pertama Dan Itu Pendapat Yang Paling Masyur Dari Imam Ahmad Anahu Yaptulus Yamuhu Bidhalika Walikil Kotoh Bawasanya Puasanya Batal Dan Dia Harus Mengkotoh Harus Mengkotoh Dia Bayar Kafarong Dendang Yaitu Denda Bagi Orang Yang Berhubungan Intim Ketika Puasa Dalam Masalah Denda Imam Ahmad Punya Dua Riwayat Imam Ahmad Punya Dua Riwayat Yaitu Ada Riwayat Yang Mengatakan Harus Membayar Denda Ada Yang Tidak Wahani Kalau Pendapat Tulam Yang Kedua Puasanya Tidak Batal Karena Hubungan Intim Lupa Kal Akli Disamakan Dengan Makan Disamakan Dengan Makan Wahua Madhab Shafi'i Dan ini Madhabnya Imam Shafi'i Wahukia Riwayat Al-Ahmad Dan juga Ada Penukilan Riwayat Dari Imam Ahmad Jadi Imam Muhammad Ada Riwayat Seperti Itu Masalah Berikutnya Belum Contohkan Lagi Ada Orang Berkasus Kalau Orang Sedang Ihram Kemudian Berhubungan Intim Karena Lupa Apakah Hajinya Atau Umrohnya Itu Batal Maka Ulama pun Juga Berbeda Pendapat Dalam Masalah Ini Contohin Lagi Walau Hala Fa'alla Yaf'alu Shai'an Fa'allahu Nasian Li'aminihi Kalau Ada Orang Dia Bersumpah Saya Bersumpah Tidak Akan Berbuat Ini Dia Tidak Akan Berbuat Ini Tiba Tiba Berjalan Waktu Dia Berbuat Perbuatan Itu Yang Dia Sumpahkan Karena Dia Lupa Atau Dia Itu Enggak Lupa Dia Itu Ngira Kalau Dia Itu Enggak Bersumpah Seperti Itu Apakah Orang Itu Telah Melanggar Sumpahnya Atau Tidak Di Dalam Masalah Ini Ada Tiga Pendapat Ulama Dan Imam Ahmad Juga Punya Tiga Riwayat Imam itu Punya Tiga Riwayat Jadi Terkadang Dalam Satu Masalah Sampai Tiga Riwayat Terkadang Sampai Lima Riwayat Ahad Yang Pertama Pendapat Yang Pertama Tidak Batal Sama Sekali Yaitu Dia Tidak Membatalkan Sumpahnya Dia Tidak Melanggar Sumpahnya Walaupun Sumpahnya Itu Berupa Percerian Dan Pembahasan Buddha Misalkan Dia Bersumpah Demi Allah Kalau Saya Mengamalkan Ini Atau Kamu Berupa Seperti Ini Maka Kamu Saya Cerai Dia Lupa Akhirnya Dia Mengamalkan Itu Cerainya Jatuh Nggak Maka Pendapat Yang Pertama Tidak Jatuh Kenapa Karena Itu Tidak Dianggap Karena Lupa Tapi Kalau Imam Al-Khalal Muridnya Imam Ahmad Beliau Mengingkari Riwayat Ini Dari Imam Ahmad Jadi Terkadang Saya Sebutkan Di sini Terkadang Ulama Itu Berbeda Pendapat Tentang Penukilan Sebuah Pendapat Kepada Ulama A Misalkan 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 Dalam Masalah Ini Imam Ahmad Itu Punya Riwayat Tidak Dalam Masalah Ini Tentang Hukum Ini Yaitu Maksudnya Orang Yang Dia Bersumpah Kemudian Dia Itu Sumpahnya Sampai Dalam Masalah Percerian Misalkan Kemudian Lupa Kemudian Dia Mengamalkan Apakah Batal Atau Tidak Atau Melanggar Atau Tidak Pendapat Yang Pertama Tidak Sebagian Ulama Mengatakan Itu Salah Satu Riwayat Imam Ahmad Tapi Sebagian Mengatakan Tidak Imam Ahmad Tidak Pernah Saya Dengar Beliau Mengatakan Seperti Masya Allah Pengaruh Murid Itu Penting Sekali Orang Punya Murid Itu Luar Biasa Kalau Zaman Duli Orang Namanya Durus Kajian Itu Kajian Itu Bukan Kajian Seperti Ini Itu Bukan Kalau Kajian Takhliq Abar Kajian Umum Itu Kalau Zaman Duli Dinamakan Majelis Kisah Majelis Ilmu Itu Bawa Kita Semuanya Belajar Dari Awal Sampai Akhir Target Burunya Meninggal Saya Itu Bisa Mengajarkan Kitab Itu Itu Namanya Majelis Ilmu Zaman Dulu Banyak Ulama Ulama Itu Yang Mazhab Itu Banyak Sekali Mazhab Itu Pendapat Pendapat Imam Syafi'i Fatwanya Beliau Metode Logi Beliau Dalam Beragama Itu Namanya Mazhab nya Beliau Kenapa Mazhab Syafi'i Masih Masih Ada Mazhab Maliki Hambali Hanafi Sampai Sekarang Masih Ada Karena Mereka Punya Murid Murid Yang Berkhidmah Untuk Pendapatnya Imam Syafi'i Punya Murid 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 Terus Sampai Sekarang Sampai Sekarang Kekalan Abadi Sedangkan Mazhab Mazhab Yang Tidak Punya Murid Maka Biasanya Mazhab Itu Hilang Banyak Mazhab Yang Hilang Itu Banyak Lezbit Sa'ad Itu Punya Mazhab Hilang Mazhab Kemudian Al-Qurtubi Punya Mazhab Hilang Banyak Mazhab Mazhab Itu Yang Hilang Kenapa Karena Tidak Punya Murid Maka Itu Murid Itu Penting Kalau Zaman Juli Itu Orang Itu Butuhnya Murid Sampai Ada Seorang Ulama Itu Tidak Punya Murid Apa Yang Belum Kerjakan Itu Sampai Pergi Ke Kaaba Menyeram Di Atas Kepalanya Air Zam Kemudian Berdoa Wahai Tuhanku Tolong Berikan Kepada Saya Murid Supaya Kalau Saya Mati Itu Ilmu Saya Tidak Mati Nah Itu Saya Dari Dulu Ketika Datang Ke Pekalongan Itu Saya Target Cuma Satu Kenapa Saya Ke Pekalongan Itu Karena Saya Mau Bikin Pondok Kalau Cuma Ngisi Kajian Umum Kakbit Akbar Itu Dimana Mana Bisa Tapi Bikin Pondok Itu Enggak Bisa Nah Murid Saya Meninggal Dunia Ilmu Saya Jangan Sampai Mati Terus Siapa Yang Bisa Memwariskan Ilmu Saya Itu Murid Murid Saya Apakah Imam Ahmad Punya Riwayat Tentang Masalah Ini Ada Yang Mengatakan Imam Ahmad Punya Riwayat Tapi Imam Al-Khalal Al-Khalal Itu Termasuk Orang Yang Paling Muqtamad Dalam Madhab Hambali Penukilannya Terhadap Imam Ahmad Beliau Mengatakan Beliau Kemudian Beliau Mengatakan Kata Imam Al-Khalal Ini Kekeliruan Penukil Dari Imam Ahmad Imam Tidak Ada Riwayat Seperti Itu Maka Kalau Ada Seperti Itu Berarti Keliru Tapi Masyur Imam Itu Punya Riwayat Seperti Itu Dan Ini Pendapat Imam Syafi Yang Tadi Kita Katakan Tidak Termasuk Melanggar Sumpah Ini Pendapat Salah Satu Dari Dua Pendapat Imam Syafi Imam Syafi Juga Punya Dua Pendapat Dalam Masalah Ini Pendapat Ini Pendapat Ini Pendapat Pendapat Yang Pertama Jadi Kalau Ada Orang Dia Bersumpah Kemudian Lupa Kemudian Dia Mengamalkan Sesuatu Yang Melanggar Dari Sumpahnya Dia Dianggap Melanggar Sumpah Enggak Pendapat Yang Pertama Tidak Dalam Semua Kasus Ini Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang Kedua Dia Dianggap Sebagai Melanggar Sumpah Dalam Semua Macam Sumpah Ini Pendapat Sebagian Ulama Salaf Dan Pendapat Memalik Kemudian Pendapat Yang Ketiga Kalau Pendapat Yang Ketiga Dibidakan Kalau Sumpahnya Itu Berkaitan Masalah Percerian Dan Membebaskan Buddha Maka Jatuh Itu Dia Termasuk Melanggar Sumpah Tapi Kalau Selain Itu Tidak Dianggap Jadi Kalau Yang Pendapat Yang Ketiga Itu Merinci Dan Ini Pendapat Yang Paling Masyur Dari Pendapat Imam Ahmad Dan Ini Pendapat Abu Ubeid Demikian Juga Ini Pendapat Imam Al-Uzai Dalam Masalah Tolak Percerian Setelah Itu Menjelaskan Masalah Yang Lain Ini Saya Sebutkan Beberapa Contoh Supaya Tergambar Masalah Fikir Luas Sekali Bukan Hanya Masalah Kuno Subuh Masalah Ini Bukan Luas Masalah Fikir Itu Pembahasannya Itu Panjang Sekali Dan Banyak Sekali Itu Kenapa Saya Tulis Di tulisan Saya Itu Metode Ulama Madhab Itu Mereka Dalam Belajar Fikir Tadaruj Itu Adanya Cuma Di Madhab Belajar Kitab Yang Paling Ringan Lagi Kenapa Pembahasan Fikir Itu Ruak Ini Saya Sebutkan Itu Masalah Masalah Ringan Kita Nanti Kalau Saya Itu Menah Belajar Fikir Shafi Belajar Fikir Macem Macem Saya Belajar Fikir Shafi Itu Dari Kecil Terus Sampai Kitab Yang Paling Tinggi Kitab Yang Paling Tinggi Saja Di Pondok Kita Nggak Diajarkan Itu Kitab Min Haji Tolibin Itu Cuma Sundahlah Kalau Di Pondok Kita Itu Sundahlah Siapa Santri Yang Pembahasannya Rumit Sekali Pembahasannya Itu Saya Itu Belajar Waktu Itu Diaman Saya Pernah Belajar Kitab Itu Ini Apa Ini Pembahasan Ulama Ulama Sampai Masalah Masalah Kayak Gini Itu Dibahas Gitu Maka Itu Apa Nggak Mungkin Kita Memahami Fikir Secara Detil Itu Kalau Kita Tidak Ada Ruj Kalau Kita Belajar Langsung Pendapat Yang Ruj Seperti Ini Gak Pendapat Masalah Ini Tarjihnya A Besok Belajar Sama Usad Ini Pendapat Tarjihnya B Belajar Sama Yang Lain Tarjihnya C Terus Mana Yang Kuat Kita Pun Bingung Guru Kita Pendapat Beda 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 Kalau Kita Belajar Madhab Madhab Itu Dikasih Kunci-kunci Yang Paling Mudah Ini Ada Kunci-kunci Semua Contoh Masalah Contoh Berikutnya Walau Kota Muminan Kotaan Kalau Ada Seseorang Mumin Kalau Ada Seseorang Yang Membunuh Orang Mumin Karena Keliru Kalau Ini Maka Dia Itu Harus Bayar Kafar Dan Dia Kafar Itu Untuk Dijidikan Allah Puasa Kemudian Dia Dia Itu Bayar Denda Dendanya 100 ekor Entah Demikah Juga Disamakan Dengan Itu Orang Yang Merusak Barang Dia Mengira Barang Itu Miliknya Rupanya Setelah Dicek Rupanya Itu Barang Milik Orang Lain Terus Bagaimana Kalau Seperti Itu Maka Dia Harus Mengganti Barang Itu Harus Ganti Demikah Juga Nanti Jumhur Ulama Mereka Berpendapat Tentang Orang Yang Sedang Ikhram Karena Keliru Atau Lupa Kemudian Membunuh Binatang Karena Orang Yang Ikhram Kan Gak Boleh Berbunuh Membunuh Binatang Gak Boleh Maka Dia Harus Mengganti Membayar Kira-kira Binatang Itu Harganya Berapa Setelah Itu Nanti Dibayar Tapi Tapi Yang Lain Ada Juga Ulama Pendapat Yang Lain Tidak Ada Denda Bagi Orang Itu Tidak Ada Denda Setelah Setelah Menyebutkan Contoh-contoh Ini Beliau Mengatakan Kita Tutup Pembahasan Poin Yang Pertama Yaitu Tentang Lupa Dan Keliru Beliau Mengatakan Wallahualam Pendapat Yang Paling Kuat Dalam Masalah Ini Wallahualam Anan Nasi Wall Mukhti Innama Ufiya Anhum Bimakna Raf Il Ifni Seorang Yang Lupa Seorang Yang Keliru Dimaksudkan Allah Memaafkannya Itu Allah Memaafkan Orang Yang Memaafkan Sesuatu Karena Lupa Dan Keliru Maksudnya Apa Raf Ul Ifni Anhumah Dicabut Dosa Dia Itu Berbuat Kekeliruan Berbuat Dosa Kita Anggap Tapi Dia Itu Tidak Dianggap Sebagai Pendosa Kenapa Karena Dia Itu Lupa Atau Dia Keliru Beliau Dengan Apa Karena Dosa Itu Dijatuhkan Bagi Orang Yang Dia Punya Tujuan Dan Dia Punya Niat Ketika Mengamalkan Tapi Kalau Dia Tidak Punya Tujuan Dan Niat Maka Tidak Berdosa Sedangkan Orang Yang Lupa Dan Orang Yang Tidak Sengaja Itu Tidak Tujuan Tidak Niat Maka Keduanya Tidak Memiliki Dosa Setelah Belum Adakan Sedangkan Mencabut Hukum Konsekuensi Dari Perbuatannya Maka Itu Bukan Yang Diinginkan Oleh Nas Hadith Dan Al-Quran Bukan Untuk Itu Maka Kita Butuh Dal Yang Lain Kalau Kita Itu Menetapkan Misalkan Gini Orang Yang Lupa Orang Yang Dia Tidak Sengaja Mengamalkan Sesuatu Kesalahan Oh Karena Lupa Enggak Dianggap Berarti Enggak Hukum Kalau Siapa Yang Mata Seperti Itu Maka Butuh Dari Yang Lain Tapi Kalau Kita Tadi Kita Sebutkan Dari Itu Hanya Untuk Mencabut Dosa Nah Itu Fahami Di sini Fahami Sangat penting Untuk Sikap Kita Kalau Kita Melihat Ada Orang Berbuat Kekliruan Berbuat Kekliruan Entah Karena Dia Itu Keliru Dalam Menaksirkan Keliruan Berarti Tidak Sengaja Atau Dia Itu Lupa Atau Memang Dia Itu Tidak Sampai Ilmunya Kesitu Kalau Seandainya Allah Saja Memaafkan Dosanya Kenapa Kok Kita Itu Tidak Bisa Memaafkan Dosanya Orang Itu Ya Fahami Terima Maksudnya Maksudnya Apa Cobalah Kita Menghormatilah Pendapat Ulama Yang Berbeda Dengan Kita Atau Kelirulah Misalkan Kalau Ada Seorang Ulama Yang Fatwanya Keliru Keliru Maka Nanti Dinamakan Dengan Zalatul Alim Zalat Kekliruan Fatwa Seorang Ulama Maka Kita Katakan Itu Kekliruan Tapi Allah Tidak Menganggap Orang Itu Sebagai Pendosa Kenapa Karena Dosanya Sudah Dicabut Bahkan Allah Memberikan Kepada Dia Satu Pahala Sehingga Maksudnya Apa Kita Itu Jangan Sembarangan Dalam Mencelah Kemudian Dalam Merendahkan Martabat Ulama Yang Mungkin Punya Pendapat Pendapat Yang Hal Hadis 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 Belum Sampai Kepada Beliau Atau Mungkin Beliau Menganggap Hadis Ini Waif Atau Mungkin Beliau Memiliki Dalam Yang Lebih Kuat Dari Itu Dan Kita Tidak 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 Mungkin Mungkin Dan Mungkin Kita Kita Itu Bisa Menghormati Ulama Jangan Sampai Kita Itu Merendahkan Martabat Ulama Bahaya Kemudian Masalah Yang Kedua Fasal Yang Kedua Yang Kita Bahas Fasal Yang Kedua Al-Fas Luthani Fasal Yang Kedua Hukum Orang Yang Dipaksa Paksaan Itu Ada Dua Paksaan Itu Ada Dua Yang Paksa Sampai Tingkatan Kita Itu Tidak Punya Pilihan Kita Tidak Punya Pilihan Dan Kita Tidak Punya Kemampuan Untuk Melarang Paksan Itu Jadi Ikrahnya Itu Sudah Mulci Mulci Itu Totalitas Kita Tidak Punya Pilihan Kita Tidak Punya Kemampuan Untuk Melarang Atau Menolak Paksan Itu Seperti Kaman Humila Karhan Seperti Orang Diangkat Secara Paksaan Kemudian Dijatuhkan Ke orang Orangnya Mati Kita Kan Tidak Punya Pilihan Seperti Misalkan Orang Diangkat Dipaksa Dia Diangkat Ditaruh Di tempat Padahal Dia Sudah Bersumpah Tidak Masuk Tempat Itu Tangannya Itu Dipegang Surung Megang Pistol Kemudian Dipaksa Untuk Menembak Dia Tidak Bisa Menahan Tidak Bisa Akhirnya Orang Ditebak Mati Dia Tidak Bisa Menahan Ancamannya Itu Tidak Bisa Atau Orang Yang Zina Dipaksa Dia Dipegang Sama Banyak Orang Kemudian Dipaksa Dia Itu Berzina Yaitu Dia Tidak Bisa Melara Dia Tidak Bisa Menolak Dan Dia Tidak Punya Pilihan Yang Lain Itu Kalau Kasus Ini Kata Belum Tidak Ini Orang Tidak Punya Dosa Dengan Kesepakatan Perulama Tidak Ada Hilaf Di Antara Perulama Dalam Masalah ini Yaitu Kalau Dalam Masalah Tadi Zina Kemudian Dipaksa Minum Khomer Ditangkap Kemudian Mulutnya Dibuka Misalkan Dijurkan Khomer Dalam Mulutnya Maka Dia Tidak Berdosa Terus Kalau Jumhur Ulama Dia Tidak Dianggap Melanggar Sumpahnya Tapi Sebagian Ulama Seperti Imam An-Nakhoi Menungkilkan Ada Hilaf Dalam Masalah Ini Demikian Juga Ada Sebagian Ucapan Dari Muridnya Imam Syafi Dan Muridnya Imam Ahmad Penungkilan Hilaf Tetapi Pendapat Yang Suhih Dari Madhab Imam Syafi Dan Imam Ahmad Orang Itu Tidak Melanggar Janjinya Diriwayatkan Dari Imam Al-Auza'i Tentang Seorang Wanita Yang Bersumpah Untuk Sesuatu Kemudian Suaminya Memaksa Istrinya Untuk Mengamalkan Dipaksa Sampai Dia Mengamalkan Beliau Mengatakan Imam Al-Auza'i Kafar Yang Membayar Suaminya Dan Imam Ahmad Ada Penungkilan Riwayat Seperti itu Juga Al-Auza'i Al-Auza'i Hajinya Batal Karena Walaupun Dipaksa Batal Jadi Masrah Yang pertama Paksaan Yang pertama Itu Kalau Orang Dipaksa Sampai Tidak Punya Pilihan Tidak Punya Kemampuan Untuk Menolak Paksaan Dia Tidak Berdosa Dan Tidak Hukum Baginya Macam Yang kedua Paksaan Tapi Dia Masih Bisa Memilih Dan Dia Masih Punya Kemampuan Untuk Menolak Misalkan Kamu Bunuh Dia Kalau Kamu Tidak Bunuh Tak Pukuli Kamu Dia Masih Bisa Memilih Dia Masih Bisa Menolak Masih Bisa Kalau Paksaan Model Seperti Ini Maka Beban Syariat Itu Masih Berjalan Beban Syariat Masih Berjalan Itu Haram Halal Itu Masih Berjalan Kenapa Karena Masih Memungkinkan Bagi Orang Itu Untuk Tidak Mengamalkan Dan Dia Masih Punya Pilihan Untuk Mengamalkan Tetapi Dia Itu Ketika Mengamalkan Walaupun Yang Dikehendaki Itu Lain Itu Kan Dia Dipaksa Saya Sebenarnya Tidak Bersina Tapi Saya Dipaksa Ya Sudah Saya Bersina Misalkan Dia Niatnya Tidak Pengen Mengamalkan Tetapi Dia Itu Perbuatannya Mengamalkan Tujuannya Untuk Menolak Mara Bahaya Berarti Apa Dia Itu Punya Pilihan Untuk Memilih Tidak Berzina Walaupun Dia Ada Ancaman Tetapi Terkadang Kalau Dia Mengamalkan Dia Itu Mengamalkan Bukan Karena Kesengajaan Karena Dia Tidak Sengaja Terus Bagaimana Kalau Seperti Ini Para Ulama Berbeda Pendapat Apakah Dia Mukalaf Atau Tidak Mukalaf Itu Berarti Ada Beban Syariat Atau Tidak Boleh Mengatakan Setelah Itu Boleh Memberikan Beberapa Contoh Boleh Mengatakan Kalau Paksaan Itu Berkaitan Dengan Membunuh Jiwa Yang Dijaga Oleh Agama Misalkan Ini Ancaman Misalkan Kalau Kamu Tidak Membunuh Dia Kamu Saya Bunuh Boleh Enggak Kita Membunuh Orang Itu Karena Kita Diancam Maka Belum Atakan Sepakat Ulama Tidak Dibolehkan Bagi Orang Itu Untuk Membunuh Dia Kenapa Karena Hidupnya Kita Belum Tentu Lebih Baik Daripada Hidupnya Dia Sehingga Lepaksan Sampai Tingkatan Membunuh Tidak Boleh Dengan Kesepakatan Perolama Kalau Dia itu Membunuh Berarti Dia itu Membunuh Karena Pilihan Dia Yaitu Pilihan Dia Yang Dia itu Menyelamatkan Jiwanya Dari Pembunuhan Maka Dia itu Berdosa Dan Dia itu Nanti Ada Denda Membayar Dan Ini Ijma Ulama Yang Diakui Tetapi Dizam Imam Ahmad Ada Orang Yang Berpendapat Boleh Bagi Dia Membunuh Tapi Pendapat Orang Itu Enggak Dianggap Jadi Kalau Dia itu Dipaksa Untuk Membunuh Kemudian Dia itu Membunuh Berarti Dia itu Mekalaf Karena Enggak Boleh Pertanyaan Terus Bagaimana Kalau Dia itu Membunuh Itu Kalau Dia itu Membunuh Di Waktu Itu Maka Pendapat Mayoritas Parulama Yang Memaksa Dan Yang Dipaksa Semuanya Membayar Denda Yang Maksa Dan Yang Dipaksa Semuanya Bayar Kenapa Karena Keduanya Ikut Campur Dalam Pemunuhan Ini Pendapat Yang Malik Pendapat Imam Syafi Yang Paling Masyur Dan Pendapat Imam Ahmad Wakilah Tapi Ada Pendapat Yang Lain Yajibu Alal Mukrih Wahdahu Yang Wajib Membayar Denda Atau Yang Bayar Tadi Tembusan Itu Adalah Orang Yang Memaksa Kenapa Kenapa Yang Yang Dipaksa Itu Seperti Allah Dan Itu Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Itu Pendapat Salah Satu Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Zafar Itu Dilihatkan Seperti Pendapat Yang Pertama Dan Beliau Juga Mengatakan Wajib Bagi Orang Yang Dipaksa Untuk Membayar Juga Kalau Pendapat Abu Yusuf Abu Yusuf Itu Murid Imam Abu Hanifah Kalau Abu Yusuf Mengatakan Tidak Ada Kafarah Untuk Keduanya Untuk Yang Memaksa Dan Yang Dipaksa Kemudian Beliau Mengatakan Dan Sebagian Ulama Ulama Kami Mereka Mengulakan Salah Satu Wajah Wajah Itu Pendapat Bukan Imam Ahmad Tapi Murid Murid Yaitu Tidak Ketika Membunuh Orang Banyak Membunuh Satu Orang Itu Dibunuh Semua Nggak Itu Maka Nanti Itu Dibahas Jadi Yang Pertama Contoh Yang Pertama Itu Disini Kalau Ada Orang Dia Dipaksa Untuk Membunuh Membunuh Dia Itu Bukan Tadi Yang Tangannya Itu Dipegang Misalkan Tangannya Orang Itu Dipegangkan Pistul Dia Nggak Bisa Itu Kemudian Orangnya Itu Yang Memaksa Itu Yang Menembakkan Dengan Tangannya Dia Kalau Kalau Kan Nggak Ada Pilihan Nggak Ada Kemampuan Nggak Pistul Kamu Pegang Orangnya Disini Jauh Tembak Dia Kalau Tidak Kamu Saya Tembak Nah Berarti Ketika Dia Menembak Itu Kan Keinginan Dia Walaupun Dia Dipaksa Nah Ini Pembahasan Tadi Yang pertama Dalam Aslah Membunuh Jiwa Kalau Ini Sepakat Ulama Tidak Uri Yang Menjadi Khilaf Itu Kalau Dia Menembak Dendanya Apa Bagaimana Hukumnya Kalau Dia Menembak Itu Menjadi Khilaf Tapi Kalau Hukumnya Nggak Ada Khilaf Contanya Kedua Walauk Kriha Bit Torbi Wanihwi Ala Itlafi Madil Wairil Ma'adil Wairil Ma'sum Pertanyaan Kedua Bagaimana Kalau Ada Orang Dia Itu Diancam Untuk Dipukul Kalau Tidak Merusak Hartanya Orang Ini Ada Harta Orang Dia Dipaksa Untuk Merusak Harta Itu Kalau Tidak Kamu Saya Bukuli Apakah Dipulihkan Kalau Pendapat Ulama Ulama Dalam Hambali Itu Ada Dua Wajahan Itu Pendapat Bukan Imam Ahmad Tapi Di bawahnya Kalau Kita Katakan Boleh Merusak Maka Maka Orangnya Harus Mengganti Ruki Yaitu Terus Yang Mengganti Siapa Yang Mengganti Siapa Maka Pendapat Yang pertama Kembali Kepada Yang Memaksa Kalau Kita Tidak Tidak Boleh Maka Yang Menanggung Itu Dua Orang Yang Memaksa Dan Yang Dipaksa Wakila Dan Pendapat Yang Lain Yang Wajib Membayar Denda Itu Adalah Yang Dipaksa Jadi Maksudnya Di Sini Kalau Kita Dipaksa Untuk Merusak Barangnya Orang Kalau Nggak Dipukuli Maka Kalau Seandainya Sampai Dirusak Itu Hukum Ada yang Mengatakan Yang Wajib Membayar Denda Itu Yang Memaksa Pendapat Yang Kedua Yang Memaksa Dan Yang Dipaksa Pendapat Yang Ketiga Yang Dipaksa Jika Kalau Dia Itu Dipaksa Untuk Minum Khomer Orang Dipaksa Minum Khomer Boleh Nggak Dia Itu Minum Khomer Karena Dipaksa Maka Ada Dua Pendapat Ulama Yang Pertama Boleh Bagi Dia Minum Khomer Kenapa Karena Dia Dipaksa Dan Ini Pendapat Jumhur Ulama Kasyafi Seperti Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Dan Itu Pendapat Yang Paling Masyur Dari Imam Ahmad Dan Ini Dilihat Dari Imam Hasan Dan Umar Bikhotop Ada Salah Pendapat Yang Menguatkan Ini Yaitu Kalau Dia Dipaksa Untuk Minum Khomer Maka Boleh Minum Khomer Boleh Kalau Pendapat Yang Kedua Jadi Kalau Pendapat Yang Pertama Itu Boleh Minum Khomer Selama Dia Tidak Menghendaki Yaitu Saya Minum Menikmati Menikmati Menghendaki Jadi Antara Hati Dengan Perbuatan Itu Beda Perbuatannya Mengamalkan Tapi Hatinya Tidak Mau Itu Kalau Pendapat Yang Pertama Kuri Kalau Pendapat Yang Kedua Boleh Kita Itu Meniatkan Sesuatu Dan Kita Mengamalkan Sesuatu Yang Berbeda Itu Takiyah Namanya Itu Cuma Dalam Perucapan Kalau Perbuatan Tidak Buri Misalkan Kita Disuruh Dipaksa Untuk Ngomong Sesuatu Dosa Kemudian Kita Mengatakan Walaupun Hati Kita Itu Tidak Bikin Itu Boleh Takiyah Itu Boleh Dalam Masalah Ucapan Tapi Kalau Perbuatan Tidak Boleh Takiyah Dalam Masalah Afal Maka Kalau Perbuatan Tidak Boleh Alasannya Dipaksa Ini Diri Abdillah Abbas Abil Ali Robi Bin Anas Tohaq Dan Yang lainnya Demikian Masalah Yang Berikutnya Boleh Enggak Orang Itu Dipaksa Untuk Berzina Dipaksa Untuk Berzina Kalau Kamu Tidak Berzina Kamu Saya Pukuli Ini Juga Ulama Berbeda Berapa Juga Dalam Masalah Ini Yaitu Iktalafu Fi Ikrohi Rojuri Ala Zina Orang Yang Dipaksa Untuk Berzina Apa Hukumnya Maka Sebegin Ulama Mata Boleh Dijalankan Zina Dan Tidak Ada Dosa Baginya Itu Pendapat Imam Syafi'i Pendapat Ibnu Akil Dari Salah Satu Ulama Madhab Hambali Tapi Sebegin Ulama Mata Tidak 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 Dijalankan Kalau Menjalankan Maka Dia Berdosa Dan Dia Dicampur Walaupun Dia Dipaksa Dan Itu Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Itu Mansus An-Ahmad Itu Riwayat Yang Paling Pasti Dari Imam Ahmad Waru Ya An-Hasan Dan Itu Dikeluarkan Diriwayatkan Dari Imam Hasan Al-Basri Kemudian Masih Banyak Masalah Masalah Banyak Sekali Yang Sebutkan Tapi Yang Yang Lain Tidak Penting Jadi Intinya Disini Gambaran Kita Saja Intinya Bahwa Kesalahan Al-Khotaw Dinamakan Khotaw Kesalahan Atau Nisian Kelupaan Atau Ikrah Pemaksaan Itu Allah Memaafkan Tapi Yang dimaksud Dengan Allah Memaafkan Itu Maksudnya Allah Itu Mencabut Dosa Sehingga Siapa Yang Berbuat Kekeliruan Karena Dia Itu Lupa Atau Tidak Sengaja Atau Karena Dia Dipaksa Maka Allah Itu Memaafkannya Maksudnya Allah Tidak Menurunkan Hukum Dosa Bagi Orang Itu Tetapi Konsekuensi Dari Hukum Dunia Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Itu Sehingga Tetap Ada Konsekuensinya Konsekuensinya Itu Ada Sehingga Bedakan Antara Konsekuensi Dengan Hukum Yaitu Dosa Atau Tidak Karena Ada Dua Masa Antara Dosa Itu Hukum Sendiri Kemudian Yang kedua Antara Konsekuensi Belum Tentu Orang Itu Orang Tidak Berdosa Tapi Dia Itu Harus Dijatuhkan Hukumannya Walaupun Tidak Berdosa Tapi Tetap Konsekuensinya Ada Jadi Intinya Allah Itu Maha Pemaaf Sehingga Ketika Kita Berbuat Sesuatu Karena Lupa Atau Karena Kita Tidak Sengaja Atau Karena Kita Dipaksa Maka Kita Tidak Berdosa Demikian Juga Apa Jangan Kita Menghukumi Orang Karena Kelupaan Dia Atau Karena Ketidak Sengaja Dia Atau Karena Dia Dipaksa Sehingga Untuk Menghukumi Seseorang Yang Berbuat Dosa Dan Maksud Itu Fahami Harus Iqomadul Hujah Ketika Kita Punya Orang Misalkan Kita Melihat Ada Orang Berbuat Dosa Minum Khomer Kemudian Juga Dia Berzina Atau Dia Misalkan Sujud Kepada Berhala Atau Iqomadul Hujah Jangan Langsung Kita Hukumi Gara Gara Perbuatan Doher Yang Nampak Itu Gak Bisa Kenapa Karena Mungkin Dia Lupa Atau Mungkin Dia Tidak Sengaja Gak Tahu Atau Yang Lainnya Kan Banyak Masrah Maka Tidak Boleh Menghukumi Seseorang Sampai Iqomadul Hujah Ditegakkan Hujahnya Sampai Semua Penghalang Itu Semuanya Hilang Ya Semua Di sini Pembahasa Hidham Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Wah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaik Assalamualaikum